Bapak-Ibu Saudara Bapak-Ibu Saudara Alkitab seperti kebiasaan kita semua. Saya kembali ke Alkitab untuk melihat sebetulnya ibadah online ini mematikan jemaat atau tidak. Ternyata yang saya temukan tidak sama sekali. Dan inilah yang akan saya bagikan pagi hari ini supaya kita tidak hilang arahnya. Kita akan buka sekarang rahasia ibadah kita di dalam Tuhan. Ini kita tidak boleh hilang esensinya. Satu Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Saya stop sampai disitu dulu. Bahasa Inggrisnya bilang, without kontroversi, tanpa kontroversi, tanpa bisa diperdebatkan. Great is the mystery of godliness. Great. Kata great disini bukan mulia. Agung. Karena dipakai kata agung bukan mulia disini. Ini adalah besar sesuatu yang tidak bisa dibatasi hanya oleh riturgi manusia. Jadi ibadah kita ini besar. Saya pikirkan besar. Apa maksudnya besar? Kalau Tuhan bawa, Rokudus bawa saya, mengingatkan saya ke Yesaya 54. Yang di situ dikatakan, Kelapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, atau stretch out the curtain of your dwelling, atau your habitation. Habitation. Jadi habitation kita, maksudnya begini. Kerajaan Allah yang di dalam kita itu harus di-enlarge. Bukan hanya jiwa kita yang sehat, tubuh kita yang disembuhkan, tapi juga lingkungan tempat kita itu harus di-enlarge. Diberi pengaruh. Kemudian pancangkanlah kokoh-kokoh, patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ini yang dimaksud, besarlah rahasia ibadah kita. Great. Jadi jangan sampai kita kehilangan, jadi berkecil hati, karena kok sampai sekarang bukannya tambah baik kok malah PSBB-nya sudah jilid kedua ini. Seolah-olah segala sesuatu menjadi lebih buruk. Tidak, seolah-olah. Di dalam Tuhan kita selalu maju. Ingat yang saya bagikan di penghutbah pasal 7, kalau kita mengatakan mengapa waktu lampau lebih baik dari sekarang, itu kita bicara bukan dari hikmat. Kita tahu Kristus adalah hikmat kita. Jadi kalau kita bicara kenapa kemarin-kemarin kayaknya lebih baik dari sekarang, itu bukan spirit of Christ. Di dalam Kristus tidak ada kata mundur. Semua bertambah baik. Kita akan lihat lagi. Kembali ke 1 Timotius 3, 16. Besarlah rahasia ibadah kita. Yang pertama, dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kemudian dibenarkan dalam roh dan menampakkan diri kepada malekat-malekat. Dibenarkan dalam roh dan menampakkan diri kepada malekat-malekat. Satu bagian. Kemudian diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Sudara, di dalam 1 Timotius 3, 16, itu ada rahasia ibadah kita yang sebetulnya kembali kepada Allah Bapak, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak atau Firman. Kita lihat satu-satu. Rahasia kita sangat besar, tidak bisa dibatasi oleh liturgi manusia, karena kita beribadah kepada dia yang bermanifestasi di dalam rupa manusia. Dimulai dari Firman yang menjadi daging, yaitu Kristus Yesus. Kemudian Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa mengasihi aku, maka aku akan memanifestasikan diriku kepadanya. Jadi Allah Bapak memanifestasikan diri di dalam setiap kita, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua dibenarkan dalam roh, dalam bahasa Kristian dikatakan justify in the spirit. Kata justify di sini adalah righteousness atau kebenaran atau natural ilahi. Natural ilahi. Di dalam roh, dan menampakkan diri kepada malaikat-malaikat ini bicara alam roh, dimana kita hidup di dalam roh, kita diawasi oleh roh Allah. Kalau kita lihat di Ibrani, kita datang kepada Bukit Sion, kepada kumpulan umat Tuhan, kepada Firman Allah yang hidup, dan sebagainya. Sudara dikenal, dikenal di kerajaan surga, kita semua punya standing di kerajaan surga. Sudara tangkapnya betul-betul ya. Kita dikenal di alam roh, surga, juga dikenal di alam roh jahat. Saya kasih contoh di Alkitab, anak-anak sekewa, pada waktu dia mengusir setan, dia mengusir setan, dia berkatakan begini, aku menyumpahi engkau di dalam nama Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus. Keluar. Apakah setan itu keluar? Ya, setan itu keluar. Tapi keluar marah-marah sama anak-anak sekewa. Dan dia katakan, Yesus aku tahu, Paulus aku tahu, kamu siapa? Sudara lihat, reputasi kita dikenal di alam roh. Jadi saya katakan begini, sudara kita hidup dalam kasih karunia, di dalam pergaulan sama Tuhan, tapi jangan coba-coba bermain-main yang membuat setan nyaman dengan kita. Karena reputasi kita dikenal. Seringkali serangan ini datang balik karena kita, bukan karena nama Yesus tetap ditakuti. Otoritas kita tetap ditakuti oleh setan. Tapi perhatikan ini yang baik-baik. Kembali lagi, jadi yang pertama tadi Allah yang bermanifestasi di dalam roh, di dalam daging. Kemudian roh kudus yang adalah natural kita, barang siapa tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Yang ketiga, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Tiga substansi ini adalah rahasia, keagungan, atau kebesaran ibadah kita, yaitu Allah Bapak, Allah Roh, dan firman Allah yang hidup. Ini yang menjadi substansi dari ibadah kita. Artinya apa, sudara? Setiap kali kita ibadah, kita harus berharap bahwa manifestasi firman Allah tetap terjadi. Baik kita melalukan melalui online, ataupun melalui offline. Itu seharusnya tidak ada perubahan, bahkan semakin baik, semakin baik. Di kitab Yohanes pasal 4 ayat 23 juga dikatakan, kita buka sebentar Yohanes pasal 4. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak di dalam roh. Tadi agunglah ibadah kita, yaitu di dalam roh. Justified di dalam roh. Dan kebenaran. Kebenaran di situ adalah sama dengan kata kebenaran yang dipakai di 1 Timotius 3, 16. Yaitu righteousness. Kita tahu righteousness itu adalah natural Allah. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia di dalam justifikasi roh kudus. Dan naturalnya Allah. Itu sebabnya kita dirubah menjadi natural Allah. Menjadi righteousness Allah. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan dia. Ad 25. Jawab perempuan itu kepadanya. Aku tahu Mesias akan datang dan akan disebut dengan Kristus. Mesias akan datang dan akan disebut dengan Kristus. Ini kan yang ngomong orang Ibrani. Berarti saya lihat di sini dia bicara dalam kata-kata yang diulang-ulang. Aku tahu Mesias, sang pengurapan akan datang dan dia akan disebut sebagai pengurapan itu sendiri. Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang berkata-kata dengan engkau. Akulah pengurapan yang datang yang akan mengurapi itu. Jadi saudara di sini kita lihat bahwa sekalipun kita beribadah secara online, kita tidak akan pernah kehilangan kuasanya. Dan tidak ada yang bisa menghalangi membesarnya pengaruh kita. Bukan hanya di dalam jiwa dan tubuh, tetapi dalam segala yang kita kerjakan. Termasuk saudara, kehadiran kita itu akan dilindungi terus. Karena kita dikenal di antara malekat-malekat. Malekat-malekat melihat kita. Kemanapun kita hadir, saudara pegang ini bahwa kita dilindungi oleh Tuhan dan Allah membimbing kita. Saya mau bawakan ini, saudara, ke dalam satu hal yang lebih dalam lagi. Dan mungkin juga kalau Bapak-Ibu Saudara memperkatakan ini di kalangan orang-orang, di depan orang lain, mungkin orang tidak begitu suka. Tapi ini kebenaran Alkitab. Kita buka di Roma pasal delapan. Ayatnya yang kedua. Roh yang memberi hidup. Bahasa Inggrisnya bilang, The law of the spirit of life in Christ. Hukum kehidupan ini memberi hidup, memerdekakan kamu di dalam Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Kemudian kita loncat ke ayat 5, ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bahasa Inggrisnya bilang, Carnally minded is death, kematian, but to be spiritually minded is life and peace. Spiritually minded is life and peace. Saya mau coba mengaitkan beberapa ayat. Di sayat 32 katakan, bahwa efek dari righteousness, dari kebenaran yang adalah natural Allah, itu adalah peace. Di sini dikatakan spiritually minded is life and peace. Sudara, ayat 6 ini, saya mau terjebakkan seperti ini. Ini yang saya katakan, Bapak-Ibu Sudara, cerna dengan baik, pakai untuk diri sendiri dulu, jangan terlalu diomongin di depan orang, karena kemungkinan tidak akan disukai. Orang yang berpikir secara karnal, Alkitab yang mengatakan mati. Artinya, kalau orang, atau saya katakan begini, kalau orang yang berpikir secara spiritual, atau yang selalu membawa pikirannya di adjust, disamakan dengan firman Tuhan, itu tidak ada yang meninggal karena penyakit. Ayat ini yang mengatakan, Carnally minded is dead. Pikiran yang daging, yang tidak sama dengan firman Tuhan, akan menggiring kita kepada kematian. Sudara, setiap kita pasti akan mati. Setiap kita, 2 sampai 14, setiap kita, seperti air yang tercurah ke bumi, kita akan mati. Tetapi Allah tidak pernah mengambil nyawa orang. Allah ingin membimbing kita, supaya pikiran kita menjadi spiritually minded, yaitu life, hidup, dan damai sejahtera. Kata peace di sini adalah kesehatan, kesembuhan, kelimpahan, dan sebagainya. Nah, Sudara, jangan digeser langsung gini, Pak. Kenapa si A, hamba Tuhan, sudah lama ikut Tuhan, kok masih meninggal karena penyakit. Sudara, jangan dibawa ke area situ. Nanti kita akan saling menuduh. Kita kembali kepada firman Tuhan. Biasanya kalau kita bicara seperti itu, nanti orang bilang, Pak, itu hamba Tuhan yang meninggal karena penyakit, itu senior loh, Pak. Senior dibanding Bapak. Oke, saya mau tunjukkan. Alkitab yang saya pegang ini lebih senior dari siapapun. yang ada di buka bumi. Jadi, saya lebih pegang kepada yang paling senior, yaitu Alkitab firman Tuhan yang hidup. Makanya saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa ibadah kita ini sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Tidak ada yang bisa membatasi termasuk konsep-konsep dokren-dokren yang dibangun oleh manusia. Sudara, Tuhan Yesus pernah berkata begini, Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu, tapi saat ini kamu belum bisa menerimanya. Dengan kata lain, apa? Saat ini kamu masih karnal. Masih sangat daging. Nanti kalau roh kudus datang, dia akan bukakan segala sesuatu. Artinya setelah kamu tidak karnal lagi, kamu menjadi manusia spiritual, ciptaan baru di dalam Kristus, nanti dia akan cerita semua yang aku tidak bisa cerita. Tapi kemudian, saudara, beberapa tahun kemudian, ada seorang yang namanya Paulus, bicara yang sama lagi. Di 1 Korintus 3. Dikatakan, aku tidak bisa berkata-kata kepada kamu seperti kepada manusia rohani. Tetapi seperti kepada baby-baby Christian. Bayi-bayi Christian. Paulus mengatakan seperti itu. Mengapa Paulus mengatakan seperti itu? Itu menunjukkan bahwa sekalipun kita sudah ada roh kudus, kita tetap bisa karnal. Karena pikirannya tidak berubah. Nah, saudara, mengapa Paulus menulis surat lebih banyak kepada gereja? Karena dia punya knowledge, pengetahuan. Ini yang kita bahas minggu lalu, bahwa pengetahuan juga pegang peranan penting. Selama kita lakukan itu. Nah, sejak Kristus Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan ala Bapak, maka gereja mulai jalan. Gereja mula-mula mulai berjalan di Yerusalem. Itu adalah baby Christian. Orang-orang yang masih baru di dalam Tuhan. Jadi, saudara, jangan pernah bilang begini. Kita harus kembali kepada gereja mula-mula. Jangan katakan itu, saudara. Karena itu adalah baby Christian. Pewahyuan sifatnya progresif. Makin maju, makin maju, makin dibukakan. Ayatnya banyak di Alkitab. Kita tidak sempat buka satu persatu. Jadi, kalau ada orang bilang, mari kita kembali kepada gereja mula-mula. Stop it. Tuhan ingin kita bertumbuh. Nah, sejak saat itu, gereja mulai bangkit. Kemudian, terjadi penyimpangan-penyimpangan, saudara. Pertanyaannya, penyimpangan dari apa menjadi apa? Penyimpangan dari spiritual menjadi daging. Selalu seperti itu. Dari hal-hal yang rohani, menjadi hal-hal yang bersifat flesh. Nah, Paulus datang menasehati gereja-gereja ini, karena banyak sekali terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, di Korintus. Kitab Korintus itu bicara mengenai bagaimana orang Kristen bisa berbuat berdosa lebih hebat dari orang di luar Kristen. Paulus mengatakan di Kitab Korintus, bahkan dosa-dosa yang tidak ada di kalangan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, itu dilakukan oleh jemaat Kristus. Itu diperbaiki oleh Paulus. Nah, setiap kali Paulus menegur gereja-gereja, selalu diakhiri dengan identitasmu di dalam Yesus Kristus. Selalu dikembalikan. Engkau memiliki hidup, identitasmu. Ini yang disebut di 1 Timotius 3, 16. Bahwa rahasia ibadah kita itu besar. Kita ada di dalam Allah Bapak, ada di dalam roh Allah yang menjustifikasi, membuat kita menjadi righteousness, natural Allah. Dan ada di dalam firmannya yang hidup, yang progres, menyembuhkan, menjagai, menghibur kita. Dan firman itu sekarang sudah dimuliakan, duduk sebelah kanan Allah Bapak. Jadi Paulus selalu menasihati gereja-gereja yang dari mulai Roma, Korintus, Galatia, Ephesus, semua diakhiri dengan menceritakan tentang identitasmu di dalam Kristus itu penting. Jadi itu yang Paulus sampaikan supaya kembali. Nah, hidup di dalam Kristus inilah yang dibenci oleh setan. Bahkan di dalam Kolose dikatakan, jangankan dokren manusia. Jangan mau kemenangan kita digagalkan oleh orang-orang yang seolah-olah berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, melihat malekat-malekat. Itu diperbaiki oleh Paulus. Mengapa? Karena identitas kita bukan karena kita bisa melihat malekat, sekalipun rahasia ibadah kita. Kita itu ada di antara malekat-malekat. Kemudian identitas kita juga bukan bermegah di dalam hal-hal yang lain. Di dalam karunia-karunia. Bukan itu, saudara. Nah, ini yang diperbaiki oleh Paulus. Dan ibadah kita seharusnya adalah memperbaiki hal-hal semua ini. Saudara tahu sekarang banyak terjadi pergeseran di dalam kehidupan kekristenan. Kehidupan Kristus ini, atau roh kudus yang ada di dalam kita, ini adalah kehidupan kita. Nah, dari kehidupan inilah muncul berbagai-bagai pelayanan. Satu karunia katakan, dari kehidupan ini, dari Kristus ini, dari Allah ini, atau dari firman hidup ini, muncul berbagai-bagai pelayanan. Pelayanan, itu memerlukan kehidupan ini. Memerlukan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara bisa tangkap? Bukan kehidupan saudara di dalam Kristus, saudara harus melayani, harus ini, harus itu, harus segala macam harus. Coba dibalik. Setiap hal-hal yang kita katakan pelayanan itu, itu memerlukan hidup. Itu di dalam pelayanan. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup punya banyak kewajiban, Pak. Cari uang, perhatikan anak, kemudian bisnis, mengelola bisnis, melakukan studi, segala macam. Banyak kewajiban. Pagi ini saya mau balik, saudara. Setiap kewajiban-kewajiban kita itu memerlukan hidup. Supaya kewajiban itu bisa berjalan dengan baik dan sempurna dan berhasil. Jangan dibalik. Dalam dunia pelayanan, saudara. Kita dalam melayani, kita perlu mempunyai komunitas. Perlu melakukan pemuritan. Setiap kita bisa menjadi, sebaiknya menjadi, bukan hanya bisa, sebaiknya menjadi orang tua rohani. Setiap kita sebaiknya menjadi penginjil, pengajar. Tetapi jangan kita katakan bahwa kehidupan saya, misalnya kita sangat hot sekali dengan yang namanya pemuritan atau dengan gereja sel. Lalu kita katakan bahwa DNA saya adalah pemuritan. DNA saya, DNA itu ya, struktur kecil dari kehidupan. DNA saya adalah pemuritan atau gereja sel. Atau mesbah keluarga. Itu DNA. Kemana-mana saya cerita soal itu. Itu terbalik, saudara. DNA kita, kehidupan kita selalu Kristus. Dari Kristus inilah, dia akan mengajar kita segala sesuatu. Itu kata-kata wanita Samaria yang di pinggir sumur gitu kan. Kristus akan datang, dia akan memberitahu kita segala sesuatu. Kata-kata Tuhan Yesus di Yohanes 16 ayat 13, kalau roh itu datang, dia akan memberitahu segala sesuatu. Dia tidak hanya memberitahu, tapi memberi kita kekuatan untuk melakukan segala sesuatu. Karena dia akan memimpin kita ke dalam semua kebenaran. Saudara, percaya kita harus terima semua kebenaran. Jadi, DNA kita adalah Kristus, bukan yang lainnya. Ada lagi orang yang hot dengan praise and worship. Itu semua hal-hal baik, saudara. Praise and worship. Lalu dia katakan, DNA kita adalah praise and worship. Itu error, saudara. DNA kita adalah Kristus. Waktu Kristus bermanifestasi, dia bermanifestasi di dalam berbagai-bagai perbuatan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh yang melakukan. Ada rupa-rupa administration dari gereja, atau pekerjaan pelayanan, ministry, tapi satu lordship ketuhanan, satu komandan, yaitu Yesus Kristus, manusia Allah. Ada rupa-rupa perbuatan ajaib, tapi satu Allah yang melakukan. Jadi, dengan kata lain, ada karunia, ada administrasi gereja, pelayanan, ada perbuatan ajaib, yang melakukan adalah roh kudus, roh Yesus, dan Allah Bapak. Ini yang disebut dalam 1 Timotius 3,16. Inilah rahasia kebesaran ibadah kita. Kita tidak berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, sekalipun itu bagian dari kehidupan kita. Kita tidak berkanjang kepada karunia-karunia, sekalipun itu adalah manifestasi dari kehidupan kita. Tapi kita hanya melihat kepada ala Bapak, ala anak firman hidup, dan ala roh kudus, yang menjadi identitas kita. Selalu kembali ke situ. Iblis benci dengan identitas kita yang satu ini, yaitu Kristus. Kalau sama yang identitas yang lain, sebagai rasul, nabi, pembala, penginjil, dan pengajar, who cares? Selama itu tidak ada kuasanya, iblis tidak gentar. Itu semua pangkat-pangkat itu hanya diberikan, di internal gereja, sebagai tanda bahwa orang sebagai gembala punya tanggung jawab lebih terhadap nutrisi rohani. Orang sebagai rasul punya tanggung jawab lebih terhadap church planting atau buat gereja. Orang yang punya karunia nabi, pengajar, penginjil, punya tanggung jawab lebih. Tetapi posisi mereka semua sama di dalam Tuhan. Hanya sebagai tanggung jawab saja. Nah iblis tidak peduli dengan hal itu. Sama dengan begini, saudara. Paulus mengatakan begini. Bukan Paulus. Petrus pada waktu dia menyembuhkan orang yang lumpuh di gerbang, di pintu gerbang indah. Dia orang heran sama Petrus tentang musisat itu. Petrus bilang begini. Mengapa kamu heran? Aku lakukan ini bukan karena aku seorang rasul, tetapi karena iman di dalam nama Yesus. Itu kalimatnya. Seolah-olah ini kan kata-kata ini mendiskreditkan lima jawatan itu. Sebetulnya memang, saudara, yang ditakuti adalah kehidupan Kristus di dalam setiap kita. Orang baru lahir baru itu bisa ngusir Lucifer, saudara, kalau kita sama percaya. Bisa, saudara. Kalau saya geser ke dalam contoh sehari-hari, saudara. Misalnya di dalam kepolisian, saudara. Pada waktu seorang polisi menangkap penjahat atau menangkap orang yang melakukan kriminal. Orang itu takut, bukan karena pangkat polisi. Dia enggak peduli pangkat polisi itu apa. Yang dia takuti adalah kostumnya. Ini seorang polisi, nangkap. Itu yang dia takuti. Dia enggak peduli. Mau orang itu jenderal, mau orang itu prajurit. Prajurit. Balok satu, balok dua. Saya enggak tahu. Saya enggak hafal itu hirarkinya. Tapi yang dia lihat, kalau itu dari kepolisian, dia berpikir dua kali untuk melawan. Bukan karena pangkatnya, saudara. Demikian juga dengan roh-roh jahat di udara. Dia enggak peduli, saudara. Mau rasul, mau nabi, mau jemaat yang baru lahir baru. Selama hidup, Kristus ada di dalam kita. Allah Bapak tinggal dalam kita. Allah Anak tinggal dalam kita. Firmannya kita punya. Lalu natural kita, natural Allah. Iblis takut. Itu fakta rohani. Itu kebesaran ibadah kita. Makanya Tuhan bilang di Yesaya pasal 54, panjangkanlah, lebarkan tendamu semua. Maksudnya memang semua kita punya kapasitas untuk melebarkan kehidupan kita di dalam Kristus. Nah sekarang, saudara, dengan terjadinya pandemi, banyak orang yang jadi terbatas pikirannya, jadi takut untuk meluaskan pikirannya. Apa yang dicita-citakan sebelum pandemi, seolah-olah sekarang luluh lantah. Saudara, pandemi tidak bisa menghalangi pertumbuhan kekristenan kita, atau pertumbuhan kehidupan kita di dalam Kristus. Maju terus. Tuhan akan menjadi hikmat kita untuk kita maju terus di dalam dia. Nah kemudian, saudara, hal yang kedua yang saya mau katakan, di dalam ibadah kita ini, saya mau ingatkan kita kepada satu kalimat di dalam, supaya kita lebih confident di dalam Tuhan. Supaya kita lebih confident. Saya mau ingatkan kita di dalam Yesaya 55, ayat 11. Ini kalimat yang sering, saya ulang-ulang. Yesaya 55, ayat 11. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Saya mau gabungkan dua ayat ini. Satu Timotis 3, ayat 16, dengan Yesaya 55, ayat 11. Salah satu rahasia besar ibadah kita adalah firman yang diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dan sudah dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapak. Dan firman itu pernah disuruh Allah, dalam konteks Yesaya 55 dan 11, disuruh Allah untuk melakukan apa saja yang ditulis oleh firman Allah, dan dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekarang kita renungkan, saudara. Bahwa Tuhan Yesus pernah menjadi daging, dan dia sudah kembali kepada Allah. Yesaya 55 dan 11 katakan, tidak kembali dengan sia-sia. Apanya yang tidak sia-sia? Tuhan Yesus pernah berkata, bahwa Allah ada padaku untuk membebaskan orang yang terikat, menyembuhkan orang sakit, untuk memberitakan tahun pembebasan, tahun kasih karunia, atau tahun di mana Allah menerima setiap manusia yang datang kepadanya. Hal-hal itulah yang tidak sia-sia. Jadi Yesus kembali, dengan kata lain, itu adalah konfirmasi bahwa kesembuhan, saudara dan saya, sudah confirm. Tinggal kita memperjuangkannya dengan perjuangan iman. Ingat, tadi firman Tuhan katakan, sekalipun kita ada di dalam roh, sudah lahir baru, bisa jadi kita tetap carnally minded, sehingga kita kehilangan kesembuhan. Sekalipun kita dalam Tuhan, ciptaan baru, bisa jadi kita carnally minded, sehingga kita kehilangan pemeliharaan Tuhan. Kita sibuk cari. Cari nafkah. Lalu kita pakai dalih bahwa, oh hidup ini banyak kewajipan, harus ini, harus itu, harus melayani, ini banyak kewajipan, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Saudara, saya balik sekarang. Semua kewajipan-kewajipan itu memerlukan Kristus. Supaya setiap kewajipan di dalam hidup, di dalam pelayanan ini, bisa berjalan dan berhasil. Jangan dibalik. Tuhan Yesus katakan begini. Jangan khawatir tentang makan dan minum. Bukankah hidup itu lebih penting dari makan dan minum? Ini lama saya renungkan, saudara. Tuhan Yesus ini ngomong apa enggak? Terbalik. Bukankah makan dan minum perlu supaya hidup? Tapi Yesus bilang, hidup lebih penting dari makan dan minum. Karena kalau kita hidup, tentu yang dimaksud adalah hidup Kristus, hidup dari firman Allah, itu kita bisa memproduksi makan dan minum yang kita perlukan. Dan berkelimpahan. Tubuh itu lebih penting dari pakaian. Wih, saya lebih bingung lagi ini. Bukankah pakaian itu penting supaya tubuh kita tidak telanjang? Malu dong kalau tidak pakaian. Tapi ternyata, Tuhan memandang bahwa tubuh kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Bagian dari teritorial kerajaan Allah. Tuhan pelihara itu. Itu penting bagi Tuhan. Jadi kalau kita tahu betapa pentingnya hidup itu, maka kita tidak akan terbolak-balik dalam pikiran. Tapi sekalipun terbolak-balik dalam pikiran saudara, saya lihat gejalanya, setiap orang yang sudah mentok di dalam kehidupan, dalam segala yang disebut dengan kewajiban, dan segala kerja kerasnya, pasti akan balik ke kehidupan itu. Itu yang saya renungkan di hadapan Tuhan. Saya coba renungkan. Bagaimana kalau orang tidak mau mencari hidup di dalam Tuhan? Roh Kudus katakan tidak mungkin. Setiap orang pasti akan kembali. Karena dia jauh di dalam lubuk hatinya. Dia tahu ada satu kehidupan yang supranatural, yang bisa mengalahkan semua keadaan di dunia ini. Makanya saudara, semakin kita bertambah umur, perhatikan ini, semakin kita bertambah umur, masuk ke 50, lewat 50, 60, 70, semakin kita mengurangi semua aktivitas yang dulu kita sebut sebagai kewajiban yang maha penting. Lalu apa gantinya? Gantinya semakin kita mencari Tuhan. Semakin kita dekat sama firman Tuhan dan berdoa. Saya mengalami itu. Dulu saya bisa kemana-mana, seperti kaki belalang, mengerjakan proyek, mengerjakan pelayanan. Semakin saya tambah umur, semakin saya melihat bahwa firman Tuhan itu di atas segalanya. Pertanyaannya sekarang, kenapa tidak dari sekarang, termasuk anak-anak kita sekarang, yang masih kuliah, yang baru kuliah, atau yang masih SMA, kenapa tidak dari sekarang mencari kehidupan itu? Toh nanti pada waktu kita menjadi oma-opa, itu kok yang kita lakukan? Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Itu yang kita lakukan. Jadi kenapa tidak dari sekarang kita cari kehidupan itu? Supaya dari kehidupan itulah keluar aktivitas-aktivitas, atau kita melakukan kewajiban-kewajiban dengan hasil yang luar biasa. Jadi saudara, semua kewajiban kita, semua pelayanan kita harusnya lahir dari hidup. Hidup ini dibenci oleh iblis. Karena hidup ini, firman ini, atau firman Kristus ini, di dalam Markus pasal 4, dikatakan sebagai benih. Di situ dikatakan, bahwa penganiayaan akan datang karena benih yang ditanam. Jadi saudara, selama kita ada di dalam pengertian yang benar mengenai benih firman Tuhan, jangan heran kalau kita merasa tidak dianggap, atau kita diacuhkan, atau dianggap orang aneh. Saya bersyukur, saudara, semua hamba-hamba Tuhan yang saya ikuti pengajarannya, mungkin saudara pikir, kok saya bisa khutbah, bisa betah, tiap minggu, tidak habis bahan apa-apa. Tidak, saudara. Memang saya tidak punya gembala, tanda kutip, tidak punya gembala yang mengembalakan saya, itu sebabnya saya harus minta kepada Tuhan untuk mencarikan sumber-sumber di mana saya bisa menggali firman. Semua hamba Tuhan yang saya ikuti, yang saya pelajari, pewahyuannya, dan saya sharingkan dengan Bapak-Iu, saudara, semua mereka mengalami penganiayaan. Mereka tidak dianggap, mereka bahkan ada yang diludahi, tapi mereka bukan orang susah, saudara. Mereka orang yang berkelimpahan, yang terbang dari satu negara ke negara lain. Mereka adalah orang yang sibuk melayani, tapi mereka punya kehidupan Kristus yang luar biasa. Yang terakhir yang sedang saya gali adalah tentang kesembuhan ilahi dan menjadi manusia baru. Ini dua hal yang sedang saya gali beberapa bulan terakhir. Menjadi sembuh, kesembuhan ilahi, dan menjadi manusia baru. Kesembuhan ilahi itu untuk tubuh kita. Manusia baru itu untuk jiwa kita. Roh kita tidak ada masalah. Jadi semua yang saya bagikan hari minggu ini, itu bukan sesuatu yang saudara harus capai. Bukan. Sekali lagi saya ulangi. Semua yang saya bagikan setiap hari minggu atau setiap kali saya membawakan firman Tuhan, itu bukan sesuatu yang harus Bapak-Ibu saudara capai. Tapi itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam Bapak-Ibu saudara. Yang harus digali. Ada dua kata di dalam Alkitab. Yang pertama, build up. Dibangun. Saudara harus membangun diri oleh firman Tuhan. Pengenalan dengan firman Tuhan. Yang kedua, stirred up. Di, stirred up itu apa ya? Kata-kata stirred up itu muncul, Paulus ngomong kepada Timotius. Kobarkan. Kobarkan karunia roh. Jadi ada dua ya. Bangun dirimu dalam dasar firman Tuhan yang kuat. Jangan mau dirubah. Kalau orang bilang DNA kita adalah praise and worship. Salah. Praise and worship adalah sesuatu yang baik, yang berguna. Kita harus hidup. Kita menyembah Tuhan. Tetapi DNA kita Kristus. Ini hal-hal yang kecil, saudara. Tapi kita harus tegas di situ. Itu kita bangun di atas dasar firman yang benar. Kedua adalah stirred up. Stir up adalah kobarkan sesuatu yang ada di dalam diri saudara. Yang saya lakukan di tempat kita ini adalah kita membangun sama-sama di atas fondasi firman dan kita men-stift up, mengkobarkan apa yang sudah ada di dalam apa itu, saudara. Apa yang sudah ada dalam kita. Semua karunia rohani. Semua hal-hal yang bermanfaat untuk hidup dalam kodrat ilahi sudah ada. Itu yang harus kita stead up. Dan kita harus build up. Amen. Jadi jangan lagi, saudara, mau sampai SPSBB kita mau berjilid-jilid, saudara. Selama masih kita bisa bertemu, suara saya masih bisa didengar, melalui Zoom atau apapun itu, saudara, jangan pernah berpikir bahwa ibadah kita ini menurun. Tidak. Besarlah rahasia ibadah kita. Yaitu Allah Bapak yang bermanifestasi di dalam daging. Artinya firman Allah akan bermanifestasi di dalam diri, di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Kemudian bukan hanya manifestasi firman, bukan hanya produk atau output muzizat, tetapi kita juga tetap menjadi manusia yang memiliki natural ilahi. Dibenarkan oleh roh alam. Dan kita famous atau kita dikenal di kalangan malekat. Dilihat oleh para malekat. Sebagian dari kita bisa melihat malekat. Itu artinya kita hidup di dalam alam roh. Yang ketiga, firman yang kita miliki di dalam kita itu diberitakan di seluruh dunia, termasuk di kalangan orang-orang yang belum percaya. Bahkan firman itu bukan hanya di mulut kita, tapi dia duduk di sebelah kanan ala Bapak yang ada di surga. Tapi saudara bisa menangkap ini. Wahasia keagungan ibadah kita. Ini dasyat, saudara. Ini dasyat. Itu sebabnya, saudara, berdoa lah untuk siapa saja. Ketemu dengan orang yang jangan tanya-tanya. Kalau ada orang sakit, jangan tanya-tanya. Sudah lahir baru belum? Punya dosa apa Bapak-Ibunya? Jangan. Langsung. Tidak usah perlu tahu banyak. Yang penting orang itu sakit, tumpang tangan, sembuhkan orang sakit. Saya ingatkan lagi, Tuhan Yesus tidak pernah menyembuhkan orang Kristen. Tidak satupun orang Kristen yang disembuhkan Tuhan Yesus. Karena memang belum ada orang Kristen. Semua yang disembuhkan adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi punya janji-janji bersama Allah. Jadi sekarang kita punya posisi yang sama. Kita punya Allah yang sama, roh yang sama, natural yang sama, firman yang sama. Dan tugas saya adalah men-stir up, membantu Bapak-Ibu saudara dalam mem-build up dan men-stir up. Ingat dua katanya, build up, stir up. Build up, stir up. Ini semua hanya bisa terjadi karena besarlah rahasia ibadah kita. Makanya kita bisa build up dan stir up hidup kita di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan.